Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Apa kabar kawan-kawan semua Dimanapun berada Seluruh Indonesia, seluruh NKRI Dari Sabang sampai Merah Semoga kalian sehat selalu Sehat jasmani, rohani, mental juga Tentunya makin kuat ya Situsnya gagal bayar tidak menyenangkan Tidak mengenakan Kalian mampir di channel youtube ini Menonton video ini Tentunya sedang kalut, stres Atau butuh asupan, butuh energi positif Atas kegalauan Yang saat ini terjadi Akibat dikejar dan diteror Serta diancam oleh para penagih Pinjaman online Kali ini saya akan bahas Untuk menguatkan kalian Untuk memberikan informasi dan edukasi Untuk kalian semua 1 November 2024 Ada kejutan Buat kalian yang gagal bayar Apa itu? Simak videonya Semoga menguatkan kalian semua Alhamdulillah teman-teman semua Bersyukur Kita masih diberikan nikmat sehat Bersyukur Kita masih bisa bertatap muka Walaupun secara daring online Melalui channel youtube ini ya Mudah-mudahan Hadirnya saya Membersamai kalian Ya sejak kemarin Beberapa kali saya absen ya Mudah-mudahan Saya bisa kembali Untuk setiap hari Minimal sekali Untuk nongol ya Membersamai kalian semua Kali ini saya akan bahas Ada kejutan Di 1 November besok Terkait gagal bayar Yang kalian alami Simak baik-baik videonya Jangan di skip ya Nah Sebelum kita nonton Saya ingin kalian bantu saya Dengan cara support mudah Di subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu di like Di share Di komentar yang positif Dan pastikan Ditekan tombol merah loncengnya Sebagai pertanda Anda sudah Tidak perlu lagi mencari Jam berapa tayang Tapi justru dikasih tahu Tayang Saat itu juga Ketika ada Memberitahuan atau notifikasi Nah kawan-kawan semua Anda harus tergabung Dan join Di grup facebook Pagujiban Membasmi Pinjol Nusantara Yang punya facebook Silahkan Anda join ya Nah Kawan-kawan semua Ini nih yang Paling oke Paling keren Anda tergabung Di grup WAPMP Silahkan kawan-kawan semua Tergabung dan join ya Banyak sekali manfaat Terutama untuk mental kalian Saling sharing di grup ini Ngobrol juga di grup ini Dengan saya Dan banyak juga mentor-mentor lainnya Yang luar biasa Yang akan mensupport kalian ya Untuk gabung dan join Syaratnya memiliki seragam Atau kaos ya Ini seragam resmi Untuk itu Anda bisa menghubunginya Kesini Ini nomor untuk Pemesanan kaos Bukan nomor Untuk Anda konsultasi Atau sharing Nah Kalian yang sudah tergabung Ada di grup Nanti boleh memiliki Stiker ini Stiker stop masuk Dilarang masuk Tidak boleh Sembarangan Dep kolektor pinjol Desek pinjol Masuk ke rumah Anda Tanpa izin Kalau mereka menorbos masuk Diduga melanggar Pasal 167S1 KHP Dan Di pasal 257S1 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Di penjara Sangsi hukumnya Penjara Bagi yang menorbos masuk Tanpa izin ke rumah Anda Apalagi dep kolektor Nah Untuk memilikinya Boleh Asal Anda tergabung Di grup WA Dan hubungi Nomor ini Ya Nomor ini Silahkan Nah Anda juga nanti Harus ber-KTA Memiliki KTA PMP Banyak manfaat yang didapat Nanti infonya ada di grup ya Nah Teman-teman semua Dimanapun berada Untuk Kalian Yang sekarang Sedang menantikan Ada apa sih 1 November besok Dimak videonya Jangan diloncat-loncat Jangan diskip-skip Biar tidak gagal paham Alhamdulillah Teman-teman semua Ada sesuatu kah Di besok Tanggal 1 November 2024 Hari ini Malam ini Kalian nonton Terbaru ya Video saya Tentunya Penasaran Besok ada apa sih Saya akan Buka Sedikit demi sedikit Sampai banyak Buat kalian paham ya Begini kawan-kawan Masa kerja Debt Collector Itu adalah 30 hari Setiap diberi tugas 30 hari Apakah akan bertahan Dengan Debt Collector Yang lama Yang sudah diberi Tugas 30 hari tersebut Tergantung Bosnya Tergantung Pimpinannya Tapi Sepengetahun Dan sepanjang Saya tahu Mereka akan Ditugaskan kembali Bila Pada saat Diberikan tugas Sebelumnya Itu Pencapaiannya Baik Atau Setidaknya Memuaskan Untuk Si pimpinan Yang menugaskan Atau mendelegasikan Penugasan Untuk Si Debt Collector Ini Tapi Bila tidak memuaskan Alias tidak sesuai Dengan target Yang ditetapkan Tentunya Disuruh mundur Mungkin Dikeluarkan Ataupun Diberhentikan Ataupun Diroling tugasnya Tidak lagi di Penugasan yang Seperti ini Nah Kawan-kawan Anda perlu Siapan mental Di besok Tanggal 1 November Ada banyak kejutan Tentu Karena Kalau misalnya Tugas yang biasanya Si petugas yang menagih Anda Sekarang tidak lagi Ditugaskan Untuk menagih kalian Tentunya Tentunya besok Tingkat Menagihnya Tingkat hari Menunggaknya Itu bertambah Biasanya Range antara 1-30 hari Anda menunggak Yang baru gagal Bayar Berarti Anda sudah sebulan Berarti di 31 hari Sampai 60 hari Dengan petugas Yang agak sedikit Ya menggigit Agak sedikit Keras sedikit Agak sedikit Senewan Pas sedikit Karena Dia sudah ada Di bucket Penagihan Yang 31-60 hari Kalau ini Kita asumsikan Anda baru saja Menunggak Atau gagal Bayar Nah Anda akan menghadapi Atau berhadapan Dengan Debt collector Yang berlainan Anda akan berhadapan Dengan debt collector Yang Beda lagi Bukan orang Atau PIC-nya Bukan yang itu lagi Tentunya mereka Tidak akan Agak-agak lembut Gak akan lagi lembut Agak sedikit Keras bisa jadi Ya karena mereka Sudah tahu Reportnya Bahwa Anda Tidak meres Namun ada keuntungan Kalau misalnya Anda Selagi masa gagal Bayar Satu bulan kemarin Tidak merespon Tidak membalas pesan Cuek Kemungkinan besar Akan terjadi Dicuekin juga Bisa jadi Tapi mereka akan Menagih sekali Dua kali Bisa jadi Tapi selanjutnya Mereka akan Cuek Anda tidak angkat Telepon Setiap Ditelepon Jadi Ada beberapa Keuntungan Namun saya Menyoroti Menyoroti Jangan kaget Besok penagihan Mungkin eskalasinya Makin tambah Meningkat Makin tambah Kencang Bisa jadi Di tanggal 1 November Karena orangnya Kemungkinan berbeda Bisa jadi Agensi penagihan Juga sudah berbeda Jadi jangan kaget Besok Tiba-tiba Telepon terus Menerus berdering Tiba-tiba Biasanya Tidak dapat Besok dapat Karena mereka Orang baru Petugasnya Petugas baru Ingin menunjukkan Bahwa saya Bisa menyelesaikan Ingin menunjukkan Bahwa saya Mampu Untuk membuat Nasabah yang gagal Bayar ini Bayar Bahwa saya Mampu Untuk membuat Nasabah yang Cuek Tidak pernah merespon Dengan saya Dia harus merespon Nah Berarti Andanya yang Harus lebih lagi Dia makin meningkat Anda makin meningkat Jangan dia Meningkat Cara penagihannya Dia makin ekstrim Andanya Makin loyo Yaudah Nah Begini Akhirnya Bermasalah kalian Situasi gagal Bayar Tidak Tidak berdampak Cukup serius Nyantai aja Mau itu bulan Oktober Mau itu bulan November Saya hanya Membocorkan Cara Anda Menghadapinya Harus Lebih lagi Jangan kayak kemarin Karena Anda Nunggaknya Ya Bukan nunggak Cuma satu bulan Yang baru gagal Bayar Berarti Anda Sudah dua bulan Atau Sudah lebih Dari Menunggak yang kemarin Itu yang ingin saya sampaikan 1 November Ada sesuatu kejutan Yang Anda harus siap Siap mental Tentunya Nah Untuk itu Saya menghimbau Kawan-kawan semua Dimanapun berada Silahkan join ya Gabung di grup WAPMP Banyak hal yang bisa Kalian dapat Di sana Banyak teman-teman baru Banyak saudara baru Banyak keluarga-keluarga baru Yang Bisa Kalian Dapat Ada teman-teman Yang setelah tergabung Di grup WAPMP ini Banyak menemukan Relasi-relasi baru Banyak menemukan Teman-teman Bisnis yang baru Yang akhirnya mereka Bekerja sama Alhamdulillah ya Nah Segera join Dan gabung Untuk syarat Dan ketentuan gabung Tanyakan ke adminnya Jatri WA Silahkan Yang merah-merah Nah teman-teman Mungkin itu yang Saya bawa kali ini Mudah-mudahan Menjadi penguat Dan energi positif Buat kalian semua Bahwa Esok Kalian harus Bersikap Lebih luar biasa lagi Kali ini Kalian bertahan Hari ini Kalian benar-benar bertahan Tidak Membalas Tidak respon Menahan diri Menahan emosi Besok harus lebih lagi Besok harus lebih kuat lagi Besok harus lebih Tahan banting lagi Ingat Besok Personil Pinjol Sudah berbeda Personil Ataupun Dep kolektornya Sudah berbeda Agensi penagihannya Sudah berbeda Mereka pasti akan Meningkatkan Atau eskalasinya Makin parah lagi Makin keras lagi Andanya Harus makin Menggigit lagi Tidak ada rasa takut ya Itu saja yang Saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Tetap waspada Jangan sembrono Dan jangan Pernah respon Itu yang Cara terbaik Sebelum saya tutup Seperti biasa Saya mau feedback terbaik Dari kalian semua Tulis dan ketik di kolom Momentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Sebagai afirmasi positif Bahwa kalian Tidak mengenal Rasa takut Setelah Menjadi subscriber Ataupun menjadi Anggota PMP Pak Gujiban Membahas Mimpin Jawa Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa ya Subscribe Jaman Official Pro Oke Lalu diaktifkan Tombol merah Loncengnya Dan di like Di share Dan di komen Terima kasih Sampai jumpa Alhamdulillah Ada di akhir video Seperti biasa Saya kasih kesimpulan Besok ada apa 1 November 2024 Penagihan Penagihannya kayak gimana Mungkin makin kencang Kok makin kencang Ya Anda kan nunggaknya Udah dua kali lipat Udah dua bulan Kok makin kencang Karena personilnya Berbeda Diganti Kalau misalnya berganti Berarti Personil yang baru Pasti akan menunjukkan Keakuan Kehebatan aku Aku bisa menaklukkan nasabah Aku bisa bikin Nasabah yang bandal Jadi bayar Aku bisa bikin Nasabah yang gagal Bayar Jadi bayar Itu pasti mereka akan Berlomba seperti itu Ini adalah kompetisi Kompetisi pekerjaan mereka Dan mereka pasti akan Menunjukkan Bahwa saya bisa Apalagi mereka punya Team leader ya Punya leadernya ya Mereka tetap akan berpacu Bagaimana caranya Nasabah yang biasanya Tidak respon Dibuat Jadi respon Dengan cara apapun Mereka mau menebar Rasa takut Atau rasa cemas Was-was gimana pun Mereka akan lakukan Yang pasti mereka akan melakukan Upaya double kapasitas Double capacity Mereka akan melakukan Secara Double Kalian Harus punya mental Yang double juga Jangan mereka sudah double Andanya masih single Berantakan kalian Gak bisa kalian Ngimbangin lagi ya Itu yang mau saya bawakan Semoga video kali ini Sebagai penutup Di 31 Di bulan Oktober ini Hari ini 31 Oktober malam Semoga menjadi penenang Buat kalian Dan besok Kalian sudah siap Untuk menerima apapun Di 1 November 2024 Jangan takut Jangan Kalau orang Sunda bilang Ulah hariwang Tenang Weh Nah sih Kudusian Pisa Gak ngerti ya Yaudah Nanti di translate ya Itu yang mau saya bawakan Semoga menjadi manfaat yang baik Dan edukasi yang baik Buat kalian semua Terima kasih yang sudah menonton Dari awal pertengahan sampai akhir Semoga menjadi manfaat Dan Sebelum saya tutup Seperti biasa Saya ada sesi doa Ikutin ya Jangan skip Doa bisa menembus semuanya Doa bisa menembus kesukaran Bisa menembus Apapun halangan hidup Yang saat ini Anda hadapi Sedih Bisa dibuat bahagia oleh doa Ya Karena doa memiliki powerful Kekuatan yang luar biasa Itu saja Dan Saya akan pimpin doa kali ini Ya Allah Ya Rab Ya Maha Pengasih Maha Penyayang Ampuni kami Ampuni dosa kami Ampuni kami Yang bersalah Berdosa Telah terjerat riba Pinjaman online Ya Allah Ampuni kami Taubatkan kami Hijrahkan kami Ya Allah Kami ingin istiqomah Keluar dari seluruh Jelatan riba Pinjaman online Ya Allah Ya Rab Teman-teman kami Yang saat ini berjuang Untuk menjadi pejuang rupiah Pagi-pagi Subuh sudah keluar Malam hari Karena dinginnya Menggigil malam Menusuk Siang hari Terkena paparan Sinar matahari Begitu panas Mereka berjuang Ya Allah Untuk menghidupi keluarga mereka Selamatkan mereka Dekatkan mereka Dengan pelanggan-pelanggan Yang setia Pelanggan-pelanggan Yang baik Pelanggan-pelanggan Yang memberikan Rezeki yang berkah Rezeki yang halal Ya Allah Ya Allah Ya Allah Untuk teman-teman kami Yang saat ini Sudah bekerja Di instansi pemerintah Swasta BUMN Ya Allah Berkah hilangkah mereka Lancarkan dan mudahkan Segala pekerjaan mereka Dan berhasilkan Serta jauhkan mereka Dari bahaya-bahaya Yang akan mengintai Bagi mereka semua Para pekerja Dan pejuang-pejuang Rumah tangga Ya Allah Ya Rahim Untuk saat ini Teman-teman kami Yang sedang mengalami sakit Angkat sakitnya Ya Allah Angkat sakit penyakitnya Dan pulihkan mereka Agar mereka dapat Kembali berjuang Dan berkumpul Untuk keluarganya Ya Allah Ya Rahim Untuk setiap rumah tangga Yang saat ini Sedang bermasalah Rumah tangganya goncang Rumah tangganya Diambang kehancuran Di ujung perceraian Ya Allah Ampuni mereka Rekatkan mereka Utuhkan mereka kembali Keluarga yang Sakinah mawadah Warahmat Keluarga yang penuh keberkahan Keluarga yang Kauridai Ya Allah Kabulkan Setiap dan semua Doa-doa yang kami panjatkan Amin Ya Rahim Alhamdulillah teman-teman Mudah-mudahan Doa yang kita naikkan Doa yang kita panjatkan Doa yang selalu Kita doakan teman-teman juga Semuanya yang penonton Setiap channel youtube ini Allah ijabah Allah kabulkan Dan kita semua Tentunya selalu dalam Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rahim Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa join Di grup WFMP Banyak hal yang bisa Anda dapat di sana Bukan hanya kekuatan mental Tapi persaudaraan baru Terima kasih Saya izin pamit Together We are stronger Terima kasih Robana Tidakfi dunia sana Wapila akhiratnya sana Waktu ini aja benar Wallahum wafiq Ilak wami tarik Wabilai topik wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Selamat tinggal Oktober Selamat datang Untuk November Yuk sampai ketemu di episode selanjutnya Bismillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax